Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keimanan, iman itu berguna untuk kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku pindah Mbak Noh Iman itu tercinta dalam kehidupan sehari-hari Untuk kehidupanmu itu loh tidak pernah ragu-ragu Untuk kehidupan manusia jelas Agar kita dalam setiap melangkah Tidak gagal, tidak kecewa Dan setiap langkah-langkahnya menjadikan bahagia dan pencapaiannya Tidak menjadikan semakin jauh Ya Allah menjadikan Tetapi menjadikan bertambah sadarnya kita kepada Pencipta kita, pemelihara kita Siapakah pemelihara, pencipta kita Pemberi takdir-takdir dalam setiap kehidupan kita Pemberi kenikmatan hidup kita Itulah Allah Jadi berguna untuk itu Dan hidup itu kalau sudah Mempunyai jaminan dari Allah Jaminan keselamatan Jaminan kebahagiaan Jaminan segalanya Mulai iman Hidup, menjalani kehidupan Sampai kematian Sampai setelah kehidupan Setelah kematian Itu bahagia Itulah gunanya iman Dalam setiap kehidupan Hidup sehari-hari Tidak mudah Dituasai oleh Sifat keakuan Sifat keakuan itu Tanda dari Tidak imannya kepada Allah Tapi Tanda percaya Tidak mau direndahkan Tidak mau tersinggung Segala sesuatu terlalu sensitif Karena Hidupnya hanya dengan manusia Aku dengan engkau Bukan aku dengan engkau Engkau nya Allah Bukan ikhlasnya yang ada Tetapi keakuan nya yang ada Ketika tidak dihargai Sakit hati Tidak berjuang demi keluarga Keluarga tidak menghargai Sakit hati Karena hidupnya dengan keluarga Bukan dengan Allah nya Di dalam hati Dan keikhlasannya Itu Salah satu dari fungsi Iman dalam kehidupan Sehari-hari Tadi sudah dikorekan oleh Gostubi Langkah Sebagai seorang yang beriman Untuk ke depan Saya awali dari Ayat Allah Yang berbunyi Ini Jahailung fil arti Kholifat Itu Program Allah Yang pertama Fungsi sebagai Seorang yang beriman Jadi Allah Menghendaki Dunia ini Diciptakan Bumi ini Diciptakan Untuk orang-orang Yang beriman Dan untuk Saudara-saudara Jamaah dari Gostubi Setelah Kita Melalui Beberapa kali Hizum Dan Disitu Terbimbing Arah-arah Menuju keimanan Memang Ada langkah Kesempurnaan Yaitu Kita Atau Saudara Semua Diusahakan Untuk bertemu Langsung Dengan Gostubi Itu langkah Yang paling Paling tepat Bagi Yang memang Oleh Allah Ditakdir Ditakdir Waktu Dan Keadaan Yang memungkinkan Dan untuk Saudara-saudaraku Baik yang sudah Bertemu langsung Dengan Gostubi Ataupun Yang belum Saya yakin Saudaraku Semua Punya niat Niat Ingin dibimbing Menuju Allah Dan saya yakin Semua Sudah Mendapatkan Kemantapan Kemantapan Dalam Mempercayakan Bimbingan Iman kepada Allah Kepada Gostubi Memang Memang ada Beda Memang ada Beda Antara Yang sudah Bertemu Dengan Gostubi Dengan Yang belum Kebanyakan Memang Saudara-saudara Yang belum Pernah Kegediri Itu Masih Banyak Tanda Tanya Gimana 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 Walaupun Secara Jelas Alamat Allah Itu Sudah Diterangkan Oleh Beli Jadi Untuk Saudara-saudaraku Yang Baik Yang Sudah Bertemu Dengan Gostubi Yang Sekarang Yang Sudah Jelas Sudah Seakan-akan Kehabisan Pertanyaan Karena Sudah Menempati Sudah Sudah Tahu Terminalnya Iman Itu Oh Iman Itu Ini Dan Saudara-saudaraku Yang Belum Bertemu Ada Langkah-langkah Kedepan Ada Langkah-langkah Kedepan Intinya Langkah Kedepan Ini Sama 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 Tapi Yang Penting Berpacu Pada Niat Pada Niat Dan Pada Kesetiaan Dalam Persaudaraan Bimbingan Kestubi Adalah Membuka Hati Untuk Membimbing Kita Tahu Letaknya Menyembah Allah Itu Dimana Dengan Jelas Dan Sangat Mudah Dipahami Dan Dimengerti Dan Dilakukan Jadi Ini Saya Global Saja Saya Global Untuk Semua Saudaraku Baik Yang Sudah Bertemu Ataupun Belum Langkah Kita Selainnya Itu Apa Tadi Saya Sudah Utarakan Jadi Program Allah Dalam Al-Quran Untuk Kita Orang-orang Yang Beriman Adalah Ini Ya'ilun Fil'arti Khalifah Jadi Allah Mengendaki Bumi Ini Dikuasai Oleh Orang-orang Yang Beriman Tapi Dalam Arti Dikuasai Itu Enggak Ada Kekerasan Enggak Ada Kekerasan Tapi Menguasai Dengan Kesadaran Kelembutan Dan Dengan Kasih Sayang Awal Langkah Setelah Kita Bersaudara Kalau Tembang Sunan Kalijoko Langkah Pertama Adalah Gambyuk Jadi Gambyuk Itu Menerima Dengan Apa Adanya Saudara Yang Dikirim Allah Pada Diri Kita Tidak Memandang Baik Dan Buruknya Tidak Memandang Baik Dan Buruknya Dan Disini Khususnya Daerah Jabodetabek Sudah Dua Kali Saya Datangi Dan Sudah Mulai Saling Mengenal Antar Saudara Untuk Langkah Selanjutnya Biar Tidak Memutus Persaudaraan Dan Tidak Memutus Komunikasi Dalam Bimbingan Bertauhid Karena Setiap Hari Itu Bertambah Terus Saudaranya Kalau Saya Atau Gustubi Harus Melayani Telepon Satu Persatu Setiap Hari Ya Memang Terlalu Lama Untuk Berkembang Langkah Pertama Yang Sudah Dilakukan Dilakukan oleh Jamaah-jamaah Yang Dulu Yaitu Membuat Suatu Keputusan Keputusan Untuk Bertemu Bersama Diagendakan Ada Pertemuan Bersama Entah Itu Satu Bulan Sekali Atau Dua Bulan Sekali Disitu Disitu Nanti Insya Allah Saya Atau Gustubi Akan Hadir Untuk Ya Untuk Mengunjungi Saudara-saudara Yang sudah Terbentuk Suatu Kumpulan Dan Pengertian Gambia Yang kedua Dalam Ajaran Gusubi Ini Enggak Membatasi Enggak Ada Batasan Atau Larangan Untuk Bergaul Dengan Orang Yang bukan Jamaah Kita Jadi Tetap Kita Sayangi Tetap Kita Gauli Dengan Kelembutan Dan kasih Sayang Kita Itu Jalan Untuk Langkah Selanjutnya Bagi Saudara Semua Untuk Memperluas Persaudaraan Tidak Perlu Menopati Fanatisme Atau Mencelah Cara Menyembah Orang Yang bukan Jamaah Kita Karena Manusia Enggak Punya Hak Untuk Mencelah Cara Ibadah Orang Lain Memang Itu Allah Belum Kasih Hidayah Terus Kembangkan Persaudaraan Dengan Apa Kita Bertablek Dengan Kejujuran Hati Kita Di Saat Sudah Terbuka Di Saat Hati Kita Sudah Tersentuh Oleh Keimanan Dan Langkah Selanjutnya Yaitu Setelah Sudah Menyaudara Dan Yakin Yakin Sudah Punya Imam Atau Nahkoda Yang Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Saudara Semua Keselamatan Akherat Saudara Semua Langkah Selanjutnya Adalah Raih Dunia Raih Dunia Dengan Penuh Semangat Dan Kesadaran Tugas Saudara Semua Itu Untuk Kaya Tugas Saudara Semua Itu Untuk Kaya Dengan Semangat Bekerja Tapi Tidak Menghilangkan Kesadaran Kepada Allah Karena Tidak Mungkin Ini Jailun Fati Khalifah Orang Iman Menguasai Menjadi Khalifah Di Bumi Ini Kalau Tanpa Meraih Dunia Karena Hidup Kita Di Dunia Ya Jelas Butuh Dunia Karena Apa Gustubi Sering Sering Ber Berwasiat Setelah Sudah Sudah Makanya Untuk Saudara Khususnya Daerah Jabodetabek Kalau Bisa Saya Tidak Memaksa Kalau Bisa Langkah Kelanjutannya Ada Agenda Ada agenda Untuk Silaturah Kumpul Kumpul Ditentukan Tempatnya Dan Ditentukan Waktunya Entah Itu Bulanan Satu Bulan Dua Bulan Terserah Yang Penting Disitu Ada Agenda Untuk Bertemu Persaudaraan Seperti Yang Dilakukan Era Rasulullah Jadi Rasulullah pun ada momen untuk bertemu dengan sahabat-sahabat itu Yaitu di hari Jumat Jadi Rasulullah sudah memutuskan Setiap hari Jumat Kalau memang aktivitas sehari-hari bisa ditinggalkan Bisa ditinggalkan Rasulullah menghancurkan untuk datang berkumpul Dan di situ Rasulullah memberikan tausia-tausia Makanya dikembangkan lagi oleh orang-orang Setelah Rasulullah dibentuk sholat Jumat Kalau Nabi Musa juga ada pertemuan satu minggu sekali Di hari Sabtu Kalau Nabi Isa pertemuannya di hari minggu Kita pun juga bisa meniru apa yang dikembangkan para ratul tadi Jadi ada agenda pertemuan Ada agenda pertemuan Kalau Rasulullah memang wilayahnya ya sebatas Mekah atau Madinah Sedangkan kita se-Indonesia Dan suatu saat Di luar Pulau Jawa Kami usahakan juga terbentuk Suatu jamaah atau kumpulan-kumpulan persaudaraan Demikian mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara Saya persilahkan Ayo Pak Suk... Mana Pak Sukino udah ketemu belum Pak Sukino Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Sukino sudah ketemu Pak Ini Ya dipertanya Ya udah nangis hari ke malam Gak bisa Gak bisa Menghentikan air matanya Pak Haji Terima kasih Setiap meninggalkan suara saya selalu menangis Pak Sukino Terima kasih Terima kasih Rahayu Pak Sukino Rahayu Rahayu Bapak siapa? Pak Haji Yaman Pak Haji Yaman coba Oh iya Pak Haji Yaman Kalau ke Jakarta mampir Pak Yaman Tangan terbuka Silahkan Silahkan Pak Sukino Mungkin ada yang mau diutarakan Atau ditanyakan Ya Ya Banyak-banyak Apa Apa yang Mbak Hno Dulu dijanjikan Sudah saya jalanin Alhamdulillah Ternyata Apa yang dibilang Mbak Hno Menjadi Bukti untuk saya Saya dibuktikan dengan Mbak Hno Begitu Karena nangis saya Itu bukanya Bahwa selama ini Saya memang tidak Kebuka Gitu Setelah dibuka hati saya Mbak Hno Semua terang-benderang Jadi saya cuman Menangisi Yang apa Mbak Hno Janjikan Waktu lagi Saya nangis Pak Sukino Buka gambarnya Pak Sukino Mbak Hno kangen Zoom Zoom Anu di Video call Ya udah Pak Sukino Udah kelihatan Ya Video call Dari lampu Degelap-gelap itu Ya Ya Di video Udah kelihatan Pak Sukino Lanjut Pak Sukino Lanjut Pak Sukino Suaranya hilang Assalamualaikum Mbak Hno Waalaikumsalam Mbak Hno Kabar baik Masih di Jati Asi Masih Jati Waringen Jati Waringen Sorry Oke 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 Ikuti Mbak Hno Mungkin bisa diwakili Mbak Hno Untuk sementara curhatnya Atau pertanyaannya Silahkan Mbak Hno Baik Terkait Baik Mbak Hno Terima kasih banyak atas waktunya Yang pertanyaan Saya pada Menceritakan Saat kemarin di Jati Jati Waringen Kan Memang istri saya Yang Renca Saya bawa istri saya itu Rencana memang Untuk ketemu dengan Mbak Hno Dan Singkat cerita Poinnya Sampai sekarang Mbak Hno Yang Sangat luar biasanya itu Istri saya ini Setiap apapun yang Saya tanyakan Sekarang bisa ngeliat Mbak Hno Bisa melihat Dapat informasi Dan dapat gambar Gitu Mbak Hno Itu yang Yang saya jadi Gimana ya Saya bingungnya gini Ya Saya punya keinginan itu Yang dibukakan semua itu Istri saya Nggak sampai 15 menit loh Sekarang itu Mbak Hno Saya nanya apa aja Dia diem sebentar Itu dikasih Allah Itu gambar Dan jawaban Apapun itu Masya Allah Masya Allah Orang Orang itu ya Apa ya Sampai ke gunung Sampai ke goa Bertahun-tahun 10 tahun Ini 15 menit Semuanya Kebuka Sampai gambar Ditunjukin gambar Itu semua Mbak Hno Dan Yang saya heran Dia juga nggak heran Gitu loh Karena Karena heran Mas Jiko itu Heran Kesifat manusia Mas Jiko Bukan Ke Allahnya Kalau Allahnya Ya yakin Nggak heran Allah yang berkenan Iya Itu sih Kekurangan Saya disitu Sih Mbak Hno Suka Ya suka Lupa Suka Lupa Jadi begini Mas Jiko ya Setiap saya Membuka Setiap saya Membuka Saudara-saudara Itu Demi Allah Nggak ada Rekayasa Saya harus Yang saya buka Harus bisa Gimana 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 Itu enggak Jadi semua Saya serahkan ke Allah Ya Allah Buka Hati Saudaraku ini Jadi disitu Saya serahkan semua Ke Allah Apa yang terbaik Dengan yang saya Hadapi itu Itu Allah yang kasih Bukan Buka Itu saya sudah Lepas Maksudnya sudah Saya serahkan Semua ke Allah Yang terbaik Pada saudaraku Yang Waktu itu Saya buka Jadi Apapun yang terjadi Pada Saudara-saudaraku Yang sudah Saya buka Itu memang Yang terbaik Pemberian dari Allah Ya Ada kalanya Dulu Sudah saya Ungkapkan Bahwa Membuka hati Itu menembus Langit tujuh jasa Ibarat Isra'nya Rasulullah Dalam proses Dari Langit Nomor Satu Sampai tujuh Itu Kalau Allah Menghendaki Memperlihatkan Sesuatu Pada yang Saya buka Itu hanya Allah Jadi bukan Rekayasa Saya Misalnya Pak Sukino Bertemu dengan Rasulullah Dan berangkulan Merasakan Wanginya Rasulullah Istri Mas Ciko Masuk Surga Dan bisa Melihat Semua Ahli kubur Leluhurnya Mulai Nabi Adam Sampai Orang tua Yang sudah Enggak ada Saudaranya Guru Ngajinya Orang yang Pernah Berjasa Itu masuk Surga Semua Karena Karena Jaminan Iman Istri Dari Mas Ciko Itu semua Haknya Allah Jadi Itu Bukan Kebukan Keman saya Jadi Itu yang Kebaik dari Allah Pak Sukino Bertemu Dengan siapa 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 Kan gitu Tapi Kalau Urusan Pak Sukino Itu beda Saudaraku Semua Ya Pak Sukino Sebelum Menjadi Bertemu Dengan saya Atau Sebelum Menjadi Saudara Saya Ya Umumnya Orang Jawa Umumnya Orang Jawa Sakti Punya Ilmu Kesaktian Kan Gitu Dan Beliau Selama Ini Tertipu Dengan Gaib Gaib Yang Mengaku Ngaku Misalnya Gaibnya Mengaku Namanya Mas Gusti Atau Mengaku Namanya Pak Rahmat Prayoga Kan Gitu Tapi Pak Sukino Kan Gak Tahu Aslinya Nah Disitu Gaib Gaib Itu Menyesatkan Menyesatkan Hati Pak Sukino Akhirnya Pak Sukino Mengidolakan Pada Ilmu Tidak Pada Allah Disitulah Allah Memperlihatkan Yang asli Ini loh Yang asli Jadi Intinya Gaib Atau Orang Yang sudah Meninggal Enggak Mungkin Mengangkat Murid Enggak Mungkin Mengangkat Murid Jadi Saya Pesan Pada Saduraku Semua Jangan Pernah Berguru Pada Yang gaib Kita Menjadikan Manusia Itu Sebaik Penciptaan Mengapa Harus Mengikuti Yang Pencipta Tidak Lebih Baik Dari Kita Manusia Manusia Ini Kolifah Yang Paling Mulia Mengapa Harus Berguru Dengan Yang Di Bawah Level Kita Rasul Aja Dari Manusia Apa Ada Rasul Dari Gaib Nggak Ada Jadi Jangan Mudah Tertipu Dengan Bimbingan Bimbingan Gaib Nggak Ada Semua Itu Tipu Dayak Iblis Sangat Halus Akhirnya Keselamatan Kita Tergantung Pada Mereka Kita Dikendalikan Dan Jangan Lupa Sumpah Iblis Ikhlas Diusir Dari Surga Selamanya Dan Nantinya Dimasukkan Neraka Selamanya Tapi Mengajak Anak Cucu Adam Sebanyak Banyaknya Untuk Mengikuti Mereka Masuk Neraka Jadi Sangat Halus Sekali Tipuannya Disitu Allah Mempertemukan Pak Sukino Yang selama Ini Kata Pak Sukino Wali Songo Atau Apa Ternyata Mereka Iblis Semua Palsu Semua Disitulah Pak Sukino Menangis Dan Disitu Allah Mempertemukan Dengan Rasulullah Kan Gitu Jadi Setiap Individu Yang Terbuka Itu Beda-beda Allah Memimpin Yang Nggak Sama Jadi Nggak Bisa Kadangkala Memang Kadangkala Orang itu Hobi Ingin Melihat Alam Gaib Kalau Memang Gak Jatahnya Ya Nggak Allah Kasih Ya Bayangkan Aja Seandainya Seluruh Dunia Ini Bisa Dibuka Melihat Alam Gaib Kasian Jin Mau Bertempat Dimana Ketahuan Sama Manusia Nggak Punya Tempat Nanti Jin Kasian Eh Kamu Disana Kan Bingung Nanti Jin Itu Nggak Bisa Dituntut Memang Jatah Dari Allah Lalu Pengalaman Mas Indra Setelah Saya Mohonkan Allah Kepada Allah Untuk Terbuka Hatinya Disitu Memang Mas Indra Bertemu Dengan Rasulullah Mas Indra Nuntut Mbak Saya Kok Nggak Bisa Bertemu Dengan Alam Alam Kubur Mbak Itu Memang Allah Pemberian Allah Yang Terbaik Hanya Bertemu Rasulullah Aja Setelah Pulang Dari Jati Waringin Kediaman Pak Rahmat Ketika Naik Bis Dengan Dalam Keadaan Sadar Tiba-tiba Diperlihatkan Alam Kubur Akhirnya Nggigil Dia Itu Semoga Tidak Allah Apa Saya Merencanakan Ya Enggak Saya Enggak Ikut Naik Bis Jadi Intinya Saudaraku Semua Apa Apapun Yang Terjadi Setelah Ketemu Saya Itu Yang Terbaik Dari Allah Dan Nanti Setelah Saya Buka Disempurnakan Oleh Ghost To Binya Itu Lebih Sempurnanya Lebih Sempurnanya Jadi Saya Ibarat Jalan Itu Jalan Awal Disitu Nanti Gustubi Yang Lebih Teliti Dengan Rambu Rambunya Dan Sampai Nampai Pada Terminalnya Gitu Mas Jiko Jadi Apa Yang Terjadi Pada Istri Mas Jiko Kalau Nanti Gustubi Jadi Ke Bekasi Tolong Pertemukan Dengan Gustubi Biar Disempurnakan Mas Jiko Baik 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 Satu Lagi Bano Ya Bagi Orang Orang Kan Bano Bilang Setiap Orang Itu Berbeda Beda Memang Tuhan Yang Sudah Kasih Jatah Kepada Mereka Untuk Bisa Melihat Ini Itu Yang Terbaik Buat Mereka Nah Setelah Dibukakannya Hati Saudara Saudara Yang Lain Jika Tidak Sampai Ke Arah Ke Situ Itu Bisa Enggak Dimintakan Untuk Sampai Ke Arah Situ Mbano Sebenarnya Bimbingan Utama Gustubi Itu Untuk Arah Iman Setelah Iman Iman Itu Masih Cajat Kalau Tidak Dibukus Dengan Keikhlasan Dan Kesadaran Jadi Yang Dimaksud Yang Masjid Maksud Itu Arah Mana Jadi Arah Utama Bimbingan Gustubi Menyembah Allah Untuk Kembali Ke Allah Dan Semua Yang Terbuka Sebenarnya Yang Saya Buka Ataupun Gustubi Buka Itu Sebenarnya Sudah Menempati Cuma Fikirannya Masih Main Fikirannya Masih Main Tidak Tidak Menempati Hati Yang Murni Jadi Masih Seperti Tidak Merasakan Makanya Disitu Sudah Saatnya Harus Bertemu Gustubi Ya Ibarat Gini Mas Siko Kalau Saya Buka Hanya Mohon Ke Allah Entah Apa Yang Dilakukan Allah Pada Yang Saya Buka Itu Saya Tidak Tau Tapi Kalau Gustubi Lebih Teliti Ibarat Melihat Perjalanan Perjalanan Iman Saudara Semua Yang Dari Atas Sampai Kebawah Itu Tau Oh Masih Nyangkut Disini Nyangkut Disini Beliau Tau Kalau Saya Oleh Allah Enggak Dikasih Tau Gitu Mas Sampai Baik Sangat Mengerti Mano Sangat Mengerti Terima Sampai 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 sub indo by broth3rmax